Jika dari awal menikah, suami gak ada penghasilan, atau gak diterima kerja kesana-sini. Istri sudah modalin usaha berkali-kali, tapi gagal terus. Pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Apakah boleh istri minta cerai, atau istri harus pasrah saja? Gak bener itu. Ongkang-ongkang hadir pengajian. Istrinya gak dikasih nafakah. Pengajiannya jadi maksiat. Eh ya, Mbak Allah. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Bu Yahya. Assalamualaikum. Mau tanya, jika dari awal menikah, suami gak ada penghasilan, atau gak diterima kerja kesana-sini. Istri sudah modalin usaha berkali-kali, tapi gagal terus. Pernikahan sudah berjalan 5 tahun. Apakah boleh istri minta cerai, atau istri harus pasrah saja? Padahal dulu istri belum mau menikah karena suami belum punya pekerjaan maupun belum usaha. Tapi akhirnya mau menikah, karena dipikir nanti suami bakalan ada rezeki. Tapi udah 5 tahun, masih gak ada juga. Apakah kewajiban istri untuk menafkahi suami jika suami tidak ada penghasilan? Apakah dosa jika istri mengeluh? Mohon jawabannya Bu Yahya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Wajib mencari nafkah. Wajiban seorang suami adalah mencari nafkah yang serius. Jika pada akhirnya di saat sudah mencari nafkah dengan serius. Dari pagi setelah pagi keluar, bekerja, berusaha. Kau ternyata tidak mendapatkannya. Maka dia sudah tidak dosa lagi asalkan dia sudah serius mencarinya. Yang gak benar itu ongkang-ongkang hadir pengacian. Istrinya gak dikasih nafkah. Pengaciannya jadi maksiat, eh Mbak Allah. Bekerja, mencari nafkah. Adapun nanti pada akhirnya dia gak mendapatkan hasil. Lalu istri yang gak makan sudah gak dosa. Karena dia sudah berusaha. Ini sisi pria. Sebab ada pria yang masya Allah memanfaatkan istrinya. Dia memang pengangguran. Alasannya dia pemalas. Hadir pengacian. Ada seorang perumahan ngadu buya istri saya itu. Suami saya masya Allah buya malas kerja. Tapi soleh amat. Soleh gimana? Ngaji terus. Kalau sudah pengacian buya pasti dia paling semangat. Hadir pengacian buya. Saya dibawa-bawa ini mulai. Ini Bapak-Bapak gak bener orang begitu. Cari nafkah. Cari nafkah. Lohs kamu di mana? Saya dikirim diantrin ke pasar dia ngaji. Eh ketuker ini. Istri yang suruh ke pasar dia mengaji. Gak begitu caranya. Laki-laki cari nafkah. Kalau ternyata laki-laki gak mampu mencari nafkah. Karena ada modal orang bangkrutan kan. Tidak jualan kecuali bangkrut. Gak bisa cari uang. Lalu bagaimana peran istri kan begitu. Ini tolong para suami para laga-laki. Kalau anda sudah mencari dengan serius. Ternyata anda mendapatkan. Anda sudah tidak dosa di hadapan Allah. Anda tidak dosa di hadapan Allah. Tidak mungkin mencuri kan. Tidak mungkin mengambil haknya orang lain. Yang penting anda berusaha. Dan maksimal mungkin. Bukan pura-pura keluar. Nongkrong di sana. Keluar. Nongkrong. Tidak. Sambil berpikir. Bertanya. Usaha. Dan seterusnya. Itu. Kemudian sisi lain. Seorang istri. Kalau memang. Seorang suami itu sudah tidak bisa memberi nafkah. Apapun sebabnya. Jika ternyata pernikahan menjadi penghalang. Dia tidak mendapatkan nafkah. Maka. Kalau suami tidak memberikan nafkah. Seorang istri boleh. Minta cerai. Jadi minta cerainya seorang istri. Karena suami tidak memberi nafkah. Adalah bukan keharoman. Sebab yang namanya nafkah makan. Itu tidak ada istilahnya. Yang makannya minggu depan. Yang tidak ada. Hari ini harus makan. Maka biar seorang istri meninggalkan suami. Semoga mendapatkan suami. Bisa mencukupinya. Kan begitu. Jadi. Diizinkan. Atau diperkenankan seorang istri. Di saat menemukan suaminya. Tidak bisa memberi nafkah. Untuk. Minta cerai. Cuman apakah cerai sebuah pilihan? Oh enggak. Ini hanya. Diizinkan saja. Ada pilihan terbaik dong. Nah ini kan. Ada pada zaman nabi. Seorang perempuan. Kayak begitu tadi. Suaminya bangkrutan. Suaminya itu adalah begitu. Enggak bisa kerja. Kerja bangkrut. 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 Lalu ngaduk Rasulullah. Suamiku tidak pernah memberi nafkah. Persis pertanyaan begitu. Suamiku tidak pernah memberi nafkah ya Rasulullah. Terus. Saya punya anak dan sebagainya. Bukan lima tahun saja. Kayaknya lebih dari lima tahun itu. Lalu nabi bertanya. Lu gimana kehidupanmu ya? Kehidupanku alhamdulillah saya masih bisa. Ibaratnya saya masih bisa cari-cari ya Rasulullah. Kalau ada zaman nabi. Ini masih ada kabun korma. Peninggalan orang tua. Karena nabi jawaban dengan jawaban keafikih, keadilan. Kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah. Kamu boleh minta cerai. Karena urusan makan kan harus setiap hari. Cuman wanita ini adalah wanita yang punya hati nurani. Punya cinta. Bukan orang yang sudah rusak mentalnya. Lalu dia bertanya ya Rasulullah ada pilihan lagi enggak? Kok enggak enak banget? Masa harus cerai? Nabi memberikan pilihan-pilihan yang kedua adalah sudah lanjutkan selama ini yang kamu lakukan. Kau cukupi suamimu. Karena memang yang bisa cari duit kamu. Kau cukupi suamimu. Maka saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Pahala sedekahmu. Pahala nyenangkan suami. Pahala ngurusi anakmu. Nah wanita cerdas itu ternyata diantara dua pilihan yang boleh dan lebih baik. Pertama boleh dia minta cerai. Yang kedua lebih baik dia akan dapatkan pahala-pahala. Karena dia cerdas akhirat maka wanita itu berkata. Ya Rasulullah jangan cerai. Aku enggak mau cerai. Aku milih yang kedua biar aku yang cari uang. Nah ini. Maka Nabi mengatakan ya itu benar pilihanmu. Lah begitulah wanita. Artinya jika memang suamimu tidak bisa bernafkah. Anda berhak untuk minta cerai. Boleh minta cerai. Cuman apakah cerai sebuah pilihan satu-satunya kan ada. Barangkali Anda bakat jualan. Anda bisa masak dan sebagainya. Atau bisa ini. Anda bisa mencukupi. Itulah yang akan menjadi sebab kemuliaan pada diri. Diri Anda seorang wanita. Untuk bekerja mencari rezeki yang halal bersih. Dengan beberapa catatan tentunya. Kehormatan tetap terjaga. Kemuliaan terjaga. Ini wanita. Terus ada tadi pertanyaan. Apakah boleh saya ngeluh saja? Enggak enak. Jangan mengeluh dong. Ngeluh enggak dapat pahala. Ngasih nafkah. Ngasih duki. Selalu ngomong. Abang sih enggak mau kerja. Setiap hari pagi siang. Ditanya. Abang enggak mau kerja. Abang enggak punya duit. Nih, nih. Saya belanja. Ya enggak enak. Begitu enggak jadi pahala. Sampai ngungkit-ngungkit kok. Ngundet-ngundet. Ngungkit-ngungkit. Ya enggak begitu dong. Bahkan besarkan hati suami abang. Karena seorang suami yang tanggung jawab ya. Nasib buruk suaminya enggak tanggung jawab. Suami yang tanggung jawab di saat istrinya mencukupi. Dia akan merasa sedih. Maka besarkan hatinya. Abang enggak usah sedih. Aku rela kok. Ini adalah mungkin hadiah cintaku untuk abang. Biar aku ngasih nafkah. Izinkan bang ya. Enggak apa-apa. Abang enggak usah berkecil hati. Enggak. Enggak apa-apa. Aku senang bisa. Jangan duungkit terus tiap hari. Seakhir dia sedih. Tuh, tuh. Sudah dihitung. Nah. Sekarang sampai kapan begini? Lima tahun. Ya enggak begitu dong. Wanita mulia kok begitu. Maka pertanyaan jelekit tadi. Apakah boleh saya apa tadi? Mengeluh? Ya jangan mengeluh. Daripada Anda mengeluh. Mending Anda mengambil langkah baru. Agar suami Anda mendapatkan istri yang bisa muliakan dia. Karena dia enggak bakat kerja. Anda bisa mendapatkan suami yang bisa. Ini keadilan dalam Islam. Biarpun ternyata di atas keadilan nanti ada. Adil di atas keadilan adalah kasih sayang. Maaf. Kemudian juga pengabdian. Itu kan yang harus kita hadirkan dalam hidup. Bukan hanya sedar hukum fikir saja. Boleh cerai. Cerai. Enggak begitu dong. Bukankah Anda punya cinta. Punya kenangan. Punya puah hati dan seterusnya. Inilah. Siapapun Anda dari wanita. Ini ternyata suaminya adalah golongan orang yang memang tidak bisa bekerja. Karena memang enggak bisa. Anda. Anda yang mencukupinya. Cuman memang nasib buruk bagi wanita. Bukan. Ya bukan. Suami saya yang enggak bisa kerja. Memang pemalas dia itu. Ini repot ini. Makanya kalau memang suami pemalas suruh dengar ini ceramah. Nah kalau enggak sadar-sadar wah ini kayaknya ada darah. Bukan ada. Ada rohnya Abu Jahal itu. Enggak mau benar. Enggak mau baik. Usaha dong wahai para suami. Usaha. Nah ini. Dan harus diyakini wahai para suami. Kalau Anda menghadiri pengajian semacam ini. Adalah Anda petikan pahala. Ternyata di saat Anda menafakah. Mencari nafakah untuk istri. Adalah juga seperti jihad di jalan Allah. Kurang apa. Jihad di jalan Allah. Tentunya ada orang macam-macam. Ngaji. Atau bekerja. Jawabannya adalah. Anda bisa ngaji. Anda bisa bekerja. Itu orang bangkat tinggi seperti Anda. Ini kan kerja juga. Ini bukan pengangguran loh Pak. Hei pengangguran yang dengar omongan ini. Kan ada pengangguran. Ini yang ngaji di sini nih. Ini yang di layar. Yang dengar di rumah ini. Yang ngaji di sini setelah ini kerja. Jangan dianggap ini pengangguran yang nakal tadi. Bukan. Ini kerja semuanya. Ente yang nganggur di rumah. Ini kena. Ini yang di rumah. Jadi maksudnya ini jangan dianggap. Ini yang pengangguran. Ini pengangguran. Maksudnya orang hebat. Ngaji tetap. Kerja tetap. Yang gak benar adalah ngaji. Tapi gak kerja. Kerja tapi gak ngaji. Nasib Anda bagaimana untuk kebaikan akhlak Anda. Harus sambil ngaji. Sambil ngaji. Kemudian boleh kerja. Kan ngaji 5 jam setengah. Dalam seminggu. Dua kali. Tiga kali kendaman malam selasa. Semoga Allah muliakan Anda. Di rumah tangga indah. Bahagia lapang hati. Lapang riski. Tidak gampang ngungkit-ngungkit. Dan menuntut. Dan seterusnya. Indah semuanya. Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam. Terima kasih telah menonton.